Hai sinetron cinta setelah cinta episode nanti malam 26 September 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan di adegan-adegan selanjutnya disitu terlihat keluarga stara dan juga Niko yang mana sekarang telah memikirkan tentang rumah tangga Niko bersama stara disitu setelah ketahuan Niko yang telah menyembunyikan surat nikah dan disitu paranormal telah menemukan surat tersebut dan sangat marah sekali stara terhadap Niko di sisi lain terlihat Ruben yang begitu pede sekali karena Ruben di dalam pikirannya akan merebut dan menjadikan stara untuk jadi istrinya setelah perceraian bersama Niko sudah selesai betapa pedenya daya guys seorang Ruben Kusnadi yang pikirannya akan mengambil cintanya dan hatinya setara akan menjadi milik dirinya setelah kedekatan di dalam bisnis yaitu mengolah sebuah proyek yang bintang tiga di adegan-adegan selanjutnya dimana disitu Niko yang telah berpikir sangat bingung sekali karena setara tidak bisa tidak bisa dikasih saran dan untuk kembali lagi bersama dirinya dan setara tidak bisa memaafkan Niko yang telah menyakiti dirinya disitu terlihat Ruben Ruben yang sangat jengkel sekali kepada abang ganteng Arya karena selalu menghalangi dan selalu mengganggu tentang rencana dirinya maka dari itu Ruben Kusnadi sangat jengkel dan kecewa di adegan selanjutnya disitu terlihat di rumah Ayu disitu Ayu yang sangat terpuruk sekali karena setelah tahu anaknya yang sudah memohon kepada Niko disitu Billy Billy yang sangat menenangkan hatinya Ayu bahkan Billy akan selalu ada di sisinya disitu Ayu pun serba bingung karena di hatinya Ayu cuma Niko yang ada di hatinya dirinya maka daitu Ayu tidak ingin bercerai dan tidak ingin dicerai oleh saudara Niko namun Billy bisa membujuk Ayu sampai Ayu tertidur di pelukan Billy dan Billy pun berkata Bu Ayu kamu jangan khawatir kan ada aku di sisi kamu aku selalu mendampingi Bu Ayu ungkap Billy karena sebentar lagi Billy akan menjadi orang sukses setelah nanti Ruben Kusnadi sudah tahu semuanya bahwa kekayaan itu adalah miliknya Billy kalau seandainya tahu Ruben bahwa yang asli anaknya pengusaha tersebut adalah Billy dan disitu maka Ruben Kusnadi akan terusir karena Ruben cuma anak angkat di adegan selanjutnya saya terlihat mamahnya Niko bersama Niko yang selalu membicarakan tentang stara dan mamanya pun berkata kepada Niko Niko sekarang coba pikirkan tentang permasalahan rumah tangga kamu bersama stara namun Niko pun menjawab permasalahan apa mamah ungkap Niko permasalahan perceraian karena sekarang sudah tahu kamu yang telah menyembunyikan surat nikah dan sekarang ketemu bukti-bukti sudah sangat kuat dan setara akan mendatangi pengadilan untuk menggugat cerai kamu mau bilang apa kalau seandainya setara sudah mendapatkan bukti semuanya di adegan selanjutnya disitu Niko mendatangi pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini namun pengacara pun tersebut dia meminta bukti-bukti yang sangat kuat dari paniko makar itu terkaparlah Niko untuk permasalahan tentang rumah tangga yang lagi kacau sedang diambang pintu untuk penceraian tersebut singkat cerita kebahagiaan disitu Nila dan juga setara dan abang ganteng Arya yang sedang membawa mobil di sisi lain setara melihat anaknya sangat ceria dan bahagia maka yaitu tumben-tumbenan sekarang Nila adalah sesok anak yang sangat baik dan pintar sekali namun dipikiran setara Nila anaknya adalah dia mempunyai pikiran yang tersembunyi dan mempunyai rahasia di dalam hatinya apakah kebahagiaan ini cuma melihatin ke di depan ibunya apakah bener-bener Nila tidak ingin mamah dan papanya bercerai singkat cerita Nila Nila dibawa ke sebuah taman dan disitu Nila pun diajak main bersama mamahnya karena mamahnya ada hal yang penting sangat dibicarakan kepada anaknya Nila namun apa daya guys setelah di taman setara bertanya kepada Nila dan disitu Ruben mengintimu memperhatikan dari kejauhan dan membujuk dan merayu Nila alhasil Nila tidak bocor tentang pikiran di dalam hatinya dan disitu Ruben maaf Arya telah mendatangi Nila dan berkata jangan dipaksa nanti suatu saat dia pun akan membuka isi hatinya yang sedang rumet dan di sisi lain disitu Nila pun mengecokkan untuk pergi ke sebuah proyek singkat cerita terlihat Ayu bersama supirnya di sisi lain disitu terus akan menuju ke suatu tempat Ayu bersama Billy begitu dekat sekali sampai pegangan tangan namun setelah di perjalanan Ayu melihat dua sosok mobil yang masuk ke proyek tersebut dan disitu Ayu mengenali itu mobil Ruben dan juga Arya maka dari itu Ayu pun menyuruh berhenti kepada Billy karena dia pengen tahu siapakah orang tersebut apakah ada setara dan mau apa dan tujuannya mau apa disitu langsung Ayu pun berhenti dan turun dari sebuah mobil tersebut di adegan selanjutnya terlihat Ruben dan Arya dan disitu terlihat oleh Ayu bahkan ada setara nah oke guys sebelum lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan Mari kita doakan para pemain sinetron cinta setelah cinta agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya nah oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Ruben yang akan melihat lokasi proyek yang mana disitu sekarang akan bergabung bersama setara di sisi lain niatnya Ruben biar dekat bersama setara namun apa daya kejengkelan Ruben telah kembali karena merihat area-area yang selalu tip yang selalu mendekati setara di sisi lain Arya melihat gerak kerik Ruben yang akan bikin setara untuk mencintai dirinya singkat cerita Ruben mengajak membeli sebuah helm untuk keselamatan dan disitu langsung nila pun dipakai sama Ruben dan semua lokasi ditunjukin oleh Ruben Kusnadi bahwasannya itu dan inilah perusahaan yang akan kita olah kepada setara karena disisi lain Ruben sangat senang dan bahagia sekali apakah setara akan mau menjadi istrinya apakah setara menolak karena setara tidak ingin untuk mencintai orang lain bahwa dirinya itu sedang kacau dengan Niko namun disitu si pelakor ayu sedang mengawasi dari kejauhan bersama Billy bahkan dia memoto untuk dikasihkan kepada suaminya itu Niko di adegan-adegan selanjutnya disitu terlihat Pak Pondi bersama Tante Maya yang selalu mengatakan tentang permasalahan setara yang akan dijodohin bersama Pak Ruben jadi Tante Maya tidak ingin Pak Pondi mendekat-dekatin Dede setara kepada Ruben dan disitu terjadilah salah paham karena keterjadian salah paham antara Pak Pondi bersama Tante Maya disitu jadi cental kata karena yang satu tidak setuju yang satu setuju untuk mendekati Ruben bahkan Tante Maya jangan sampai jauh dari Arya di sisi lain disitu terlihat mamanya setara yang mana mamanya setara telah menyesali tentang keputusannya karena Niko yang disuruh menandatangani dia pun tidak mau maka ada itu kekecewaan mamanya setara kepada Niko dia merasa bersalah untuk mengambil keputusan maka ada itu mamanya setara pun jadi bingung di adegan selanjutnya disitu terlihat si Tangkurak Ayu yang mana Tangkurak Ayu yang sedang memotret keberadaan setara bersama Ruben maka ada itu setelah mendengar semuanya Ayu bahkan harta yang akan dikasihkan kepada setara dia pun mendengari maka ada itu sangat terkejut sekali saudara si Tangkurak Ayu setelah tahu semuanya namun di sisi lain disitu terlihat Billy Billy yang berkata kepada Ayu bahwasannya Bu Ayu untuk apa kamu motret-motret terus dan itu pun tidak tidak ada gunanya di sisi lain disitu Billy yang sekarang diem-diem karena dia sudah mempunyai motivasi untuk menghancurkan Ruben karena di situ Ruben hartanya milik Billy nah oke guys mungkin sampai di lumim pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh